Jatang Raspolda Sumsel amankan pegawai negeri sipil dari salah satu kementerian yang memiliki dan simpan dua senjata api laras pendek dan dua senjata api laras panjang serta ratusan amunisi aktif tak berizin. Setelah mendapat informasi dan melakukan penyelidikan, Jatang Ras Krimumpul da Sumsel menggeledah salah satu rumah di Jalan Mayor Zen Lorong Kavling II, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan ini, di dalam rumah ditemukan dua pucuk senjata api laras pendek dan dua senjata api laras panjang yang tidak memiliki izin serta ratusan amunisi. Barang-barang ini dimiliki oleh salah satu oknum pegawai negeri sipil di salah satu kantor kementerian di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Sumselkombes Pol M. Anwar, tersangka ini memang mengoleksi senjata api, tapi tidak memiliki izin resmi sehingga yang bersangkutan terjerat undang-undang darurat. Sedangkan senjata yang diamankan antara lain senjata api laras pendek jenis Glock Kaliber 321, jenis pistol warna silver merek Walter Kaliber 25, sedangkan senjata api laras panjang nomor seri 13275 tidak ada merek Kaliber 762 dan Kaliber 5,56, serta ratusan amunisi yang masih aktif. Dari pengungkapan ini, Direkturat Kriminal Umum Subdit Jatan Raspol dan Sumsel masih terus melakukan pemeriksaan terkait kegunaannya sejauh ini, serta pemasok senjata api ilegal tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Pabrikan, ini satu laras panjang, tidak ada merek ya, tidak ada mereknya, Kaliber 762, Indonesia masih sedata berpunyai, tidak tahu. Kemudian satu lagi sedata api laras panjang, yang dipasang teleskop tentunya, Kaliber 5,56, Kemudian satu puncuk jatuh api laras keknet jenis gilom, Kaliber 32, Kemudian satu puncuk jatuh api jenis pistol, warna silver merek water, Kaliber 25, ada sarun dan ada ratusan amunisi yang bersakutan setelah kita dalami memang mengkoleksi sinjata tersebut. Tapi tidak menjadi piji kepemilikan yang akan diberi kekotos itu. Sehingga yang bersakutan kita akan mengatakan undang-undang yang berat pasal sakit satu yang sama hukumannya 20 tahun. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.